selamat sore Bapak Ibu semua selamat datang juga untuk yang menonton rekamanmu dari pembahasan 40 soal TOFOL Structure ini di video ini kita akan membahas 40 soal TOFOL Structure dan untuk kamu semua yang mau belajar terlebih dahulu mau belajar terlebih dahulu silahkan untuk klik saja tautan yang ada di bawah deskripsi video ini kamu bisa download PDF dari 40 soal TOFOL ini kerjakan dulu setelah itu kamu bisa melihat pembahasan dan jawabannya di rekaman dari video ini Oke kita mulai untuk Bapak Ibu semua seperti biasa ketika saya menjelaskan kalau ada pertanyaan bisa langsung diselesaikan saja makanya Pak Novi ya jadi langsung Oke so let's start with the first number right so the first number we can see that seperti biasa kalau kita jawab soal apa sentence completion atau melengkapi kalimat yang rumpang atau yang tidak lengkap konsep utamanya itu adalah melihat subject verb dan conjunction subject verb untuk multiple clause jadi disini lihat saja dulu yang kosongnya apa di belakangnya apa di depannya di belakangnya ada indianas lost river ini kan kata benda ya kalau kata benda berarti dia adalah subject jadi kita sudah nemu nih satu subject lihat kedepannya apakah kita nemu verbnya si subject ini ya gitu kan setelahnya itu underground for a distance of 22 miles nah waktu itu kita bahas kalau kita nemu preposition seperti for atau of coret aja kata-kata ini karena kata-kata ini yang ada setelah preposition itu tidak akan jadi subject atau tidak akan jadi verb jadi kesimpulannya di soal ini tidak ada verbnya jadi langsung saja cari verb yang cocok atau agree dengan kata reverb atau subjek ketiga ya third person subject yang similar disini jumlahnya kan hanya satu ya ya betul ini Bu Lisa sambil jawab di Zoom chat Pak Anofi jawabannya apa kira-kira Pak? Alhamdulillah betul Pak A ini memang gampang ya Pak nomor satu ini Pak ada orang yang kesananya gampang juga semoga bener betul kita lanjut ke nomor dua ada blablabla first blablabla seperti biasa konsepnya adalah cari subject prep dulu lihat kosongnya di belakangnya ada apa depannya ada di belakangnya ada the 1980 explosion kemungkinan besar ini adalah subject karena ini adalah kata benda nah yang setelah off ini adalah biasanya muncul kata benda lagi nah kita coba cari dulu setelah subject ini ada verbnya nggak di kata-kata setelahnya the first volcanic eruption in the continent United States in over 60 years kita nggak nemu kata kerja nih di kata-kata setelah bagian yang kosong ini gitu kan karena tidak ada yang bentuknya verb ya berarti seperti halnya dan soal nomor satu kita disini hanya perlu nyari verb dari subject explosion mungkin di dekat verb ini akan ada kata benda lagi karena kita nemu ada off nah disini jawabannya adalah delta kenapa delta ya betul Bu Nurdiani betul delta karena si wasnya ini adalah verbnya dari explosion jadi kalau kita tulis pulang si kalimatnya itu adalah the 1980 explosion of Mount St. Helens jadi si Mount St. Helensnya itu objeknya dari off nah was ini adalah verbnya dari explosion seperti itu jadi untuk nomor 2 jawabannya delta nomor 3 nomor 3 nomor 3 itu saya jawabnya A nomor 3 oke kita lihat dulu ya kita lihat dulu ya St. Helensnya ini ini objeknya kita sudah nemu nih subjeknya ini kita coba temukan verbnya yang mana one cloud to another or between clouds and the ground ah ini nemu lagi verb disini jauh ya Nah ini saya bimbang antara A atau C Yang C Pak, yang betul Pak Oh gitu? Wah Oke, ya Jadi memang soal seperti ini itu Si subjek verbnya itu berjauhan Biasanya berjauhan Terus nemunya disini create Kenapa sih saya bisa tahu ini verbnya si electricity Ya karena dia kata kerja bentuk ke satu ya Create itu kan pakai S ya Kata kerja bentuk ke satu Jadi awal mulanya itu kalimatnya itu adalah Static electricity Static electricity creates Jadi subjek verbnya itu seperti ini Nah yang masih ingat yang nyempil di tengah-tengah itu kan sebenarnya klausa lagi ya Sebenarnya kan klausa lagi Conjunction subject verb Klaus lagi Dan kenapa jawabannya C, flowing? Karena ini adalah adjective clause yang reduce clause Wah itu pembahasannya udah agak lama ya Adjective clause yang bentuknya reduce clause Reduce clause Reduce clause itu yang disingkat Jadi awalnya ini tuh si kalimatnya itu adalah Static electricity which flows Which flows ya Nah which-nya itu adalah conjunction yang berfungsi ganda sebagai subject Clothes-nya adalah verb Karena kan konsepnya itu kalau multiple clause itu Kalau kita udah nemu subject verb Kemungkinan kita akan nemu conjunction subject verb Nah conjunction subject verbnya itu adalah which flows awalnya Nah dalam pembahasan kita tentang reduce clause Which-nya itu bisa hilang Flownya berubah jadi flowing Nah cara cepatnya gini sih Saya punya cara cepatnya Sebenarnya kalau Bapak Ibu udah nemu subject verb nih Udah ya si subjectnya udah nemu Subject verb utamanya udah nemu Terus disini pilihan jawabannya verb semua Nah cara cepatnya seperti ini Bapak Ibu Jawabannya itu Pasti kalau nggak verb ing Itu verb tiga Gitu aja Ya kalau nggak verb ing Itu verb tiga Nah karena disini verb ing kan cuman C aja ya Verb ing yang berdiri sendiri tanpa tubi Gitu Cara cepatnya seperti itu Jadi kalau sudah nemu subject verb Subject verb Atau main subject Atau main clause-nya Atau independent clause-nya Terus pilihan jawabannya itu Kata kerja semua Verb semua yang muncul Itu pasti kalau nggak ing Verb tiga Pembahasan lebih rinci-nya Yang waktu itu kita bahasnya Tapi itu cara cepat yang kita bisa pakai Oke yes Bulina Nomor empat Kita lihat ke nomor empat Nomor empat itu The model t-car Nah baru aja tadi saya bilang soal Kalau nggak verb ing Verb tiga Ini verb tiga Ya kan Nah berarti Si model car ini Subject ini Verbnya itu bukan yang verb tiga ini Tapi yang ada disini Gitu Jadi model car disini Langsung aja cari yang verb Adverb itu bisa to be Jadi jawabannya delta The model k The model t-car Was Eight hundred fifty dollar Nah ini awalnya Tahu tidak dari mana Introduce ini Ini kan sebenarnya fungsinya Untuk menjebak ya Menjebaknya itu karena Kita mungkin akan berpikir Ini tuh verbnya si car gitu Padahal bukan Kenapa Saya langsung tahu ini bukan Karena ada koma Udah pasti bukan Verbnya si car ini Karena udah ada komanya Awalnya ini tuh Awalnya dari Which was Introduce Which was introduced Nah dalam pembahasan tentang Reduce clause Reduce clause Si which nya hilang Which nya hilang Bersisa lah introduce Kalau ada soal yang sama Pilihannya dua aja Kalau enggak verb ink Verb tiga Lanjut ke soal nomor lima Blablabla react with a chlorine atom Konsepnya subject verb Conjunction subject verb Yang kosongnya apa Disininya ada apa Disini ada reacts Ada verb Jadi Pilihannya kan kemungkinan dua Kalau enggak muncul subject aja Kemungkinan muncul Conjunction dan subject Nah untuk memastikan Berarti kita lihat Kalimat setelahnya Setelah koma ini An electron Subject Is transformed verb Itu subject verb aja Berarti Kita udah nemu yang ini nih Subject verb ini Berarti Si yang kosongnya itu Berarti yang ini Conjunction subject verb Yang conjunction subject verb Yang mana Yang B Ya betul Jawabannya B When Itu conjunction Sodium atom Subject Reacts verb Jadi Memang ketika saya tes Topol ITP juga Disentensi completion itu Mayoritas tentang Pembahasannya Analisisnya seperti itu Subject verb Conjunction subject verb Gitu aja Oke Ya betul Bu Nurdiani Ini juga Bu bisa Lanjut ke Nomor 6 Nomor 6 In 1858 The site Blablabla Oke Seperti biasa Subject verb Conjunction subject verb In 1855 Kalau ada preposition Coret aja Dia gak akan jadi subject Gak akan jadi verb The site Blablabla Was nya Verb ya To be To become the city Ada preposition Coret aja Ada preposition lagi Coret lagi Was settled in the verb As a way As a way station Coret For outfitting gold Perspectors Ini ada dua verb nih Kita udah nemu ini Dan kita udah nemu ini kan Oke Nah pertanyaannya Decide Decide it Decide of it Decide what Was Decide of what Was Pertanyaannya kan itu ya Nah Kira-kira Kalau misalnya Bapak ibu Ini udah nemu Soalnya seperti ini It of it What of what Cari aja Conjunction Yang fungsinya ganda Conjunction Yang fungsinya ganda Ya kalau disini sih Konteksnya Decide nya itu Subject Ya Nah Berarti Setelah subject Biasanya Akan ada preposisi Di jawabannya Delta Decide Of What was To become Blah 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 Oke Nah kalau saya Apa Coba Break down ya Decide nya itu Subject yang ini Ya Verb nya ini tuh Adalah Was settled Jadi Kalimat awal itu Decide Kecow Yang nyempil Di tengah-tengah ini Yang itu What was to become What nya itu Conjunction yang Berfungsi ganda Sebagai subject Was nya Verb Jadi Pola Subject verb Conjunction Subject verb Sudah terpenuhi Pola multiple clause Ya Oke Right Number Ya betul Bulin Delta Bunur Bian Ini juga Betul Number Seven Number Tujuh Itu Jawabannya Disini ada yang kosong Mayoritas Pak Bu Kalau misalnya Yang kosongnya Itu dekat Koma Seperti ini Terus Lihat pilihan Jawabannya Kalau pilihan Jawabannya Ada Konektor Ada Konektor Itu Biasanya Soalnya Tentang Multiple clause Maksud saya Kalau ada Koma Seperti ini Kemungkinan Kalau dia Enggak Subject verb Dia akan Jadi Kenjaksin Subject verb Nah Kalau Di sini Di nomor Tujuh Ini Di nomor Tujuh Ini Apakah Subject verb Atau Kenjaksin Subject verb Itu yang Perlu kita Cari Delight Subject Verb Delight Itu adalah Includes Kita Udah Nemu Ini Satu Berarti Kemungkinan Yang setelah Koma Ini Itu Adalah Yang Ini Yang Kenjaksin Subject verb Berarti Kita coret A Kita coret B Karena Hanya C Dan D Yang Ada Kenjaksin While Nah Lihat Setelah Komanya Apakah Ada Verb Nggak Padofi Setelah Koma Di sini Ada Verb Nggak Setelah Yang Kosong Nggak Setelah Yang Kosong Ini Ada Verb Nggak Nggak Karena Udah Ada Itu Di Itu Gimana Bob Nya Is Concentrated Verb Berarti Kita Udah Nemu Yang Ini Udah Nemu Ini Udah Nemu Berarti Sisa Ini CS Saja Kenjaksin Sama Subject Berarti Jawabannya Yang C Betul While Kenjaksin All Energinya Subject Betul Wait Wait Bulina Ya Betul Sempat Berganti Jawaban Ya Betul C Bu Nurdiani Juga Tempat Hilang Muncul Kameranya Oke Lanjut Oke Let's go Nomor Delapan Nomor Delapan Itu Jawabannya Masih Ingat Kalau Di depan Udah Ada Namanya Place Expression Place Salah Satu cirinya Dia pakai Preposition Of Place Ini kan Keterangan Tempat Kalau Udah Muncul Keterangan Tempat Di Awal Itu Polanya Seperti Ini Place Verb Subject Masih Ingat Tentang Ini Pembahasan Tentang Inverted Structure Jadi Yang Di balik Itu Yang Di balik Verb Jadi Di Belakang Subjeknya Ada Di Subjeknya Ada Di depan Subjeknya Ada Di Belakang Nah Disini Place Ini kan In the Antarctic Ocean Itu Tempat Itu P Berarti Polanya Itu P V Sama S Jadi Yaudah Cari aja Disini Yang Habis P Langsung Verb Yang Mana Yang Habis Ini Yang Setelah Ocean Itu Langsung Di Kata-kata Pertamanya Langsung Verb Yang Mana Yang B Ya Betul Yang B Karena Si Abundance Itu Subjeknya Sebenarnya Gitu Ini Kita Waktu Belajar Tentang Inverted Structure Impression Nomor Sembilan Gitu 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 nomor 9 itu jawabannya ini lumayan mudah karena masketnya subjeknya waranya itu verbnya masih ingat tadi kalau misalnya bapak ibu udah nemu subjek sama verb terus pilihan jawabannya itu verb ya, beberapa verb verb, verb pilihannya dua, kalau enggak verb in, verb tiga nah itu kenapa jawabannya B karena tip itu kan verb tiga ya pas participle ya ini soal yang sama seperti yang waduh nih coretannya sama yang ini yang flowing tadi nih yang nomor tiga kalau enggak verb in kalau enggak verb in verb tiga kalau udah nemu subjek verb yang berjauhan ini kan subjek verbnya berjauhannya masketnya disini verbnya disini jadi yang nyempil di tengah-tengah ini tuh itu adjective clause yang reduce clause gitu ya jadi itu soal jenis soal yang sama seperti nomor tiga tadi nomor sepuluh Benjamin Franklin believes that subject verb that the third key rather than the eagle the third key-nya ini depth-nya conjunction the third key-nya subject kita harus nyari verb-nya berarti verb-nya aja the third key disini yang the third key rather than the eagle should antara dua ini ya antara A sama C jawabannya itu jawabannya A should become the symbol of the United States gitu aja kan kalau kita runo tuh dari belakang subject Franklin-nya belief-nya itu verb-nya Franklin that-nya conjunction the third key-nya subject yang hilangnya disini karena kalau udah ada rather than kayak gitu itu bukan verb-nya itu bukan verb-nya rather than the eagle ini bukan verb setelah off coret aja karena kata-kata setelah preposition itu nggak akan jadi subject nggak akan jadi verb jadi yang kosong ini adalah verb-nya gitu dan yang verb hanya dua ini struktur yang benar hanya yang alpha ya should become the symbol ya Bu Nurdiani betul Bu Lina hampir let's go to the next number number 11 eh Bu Rina maaf baru join bisa dapat akreditasi lagi iya gitu lah baru kelas sih ini tapi ada akreditasi sekarang jadi sudah pakai kacamata ini Pak Novi pakai kacamata Bu Rina kacamata ini tandanya terlalu banyak menatap terlalu banyak bekerja ada ya ya betul bekerja di depan layar maraton zoom ya sampai belajar aja nih harus zoom lagi oke oke lanjut nomor 11 nomor 11 itu cirinya kalau nemu would would itu salah satu salah satu ciri ini bentuk kondisional dan bentuk kondisional di soal TOEFL biasanya yang reduce cara gampangnya kalau udah nemu would itu pasti jawaban paling belakangnya itu were jadi jawabannya alpha were a break ini ragu tapi bener tapi bener ya Pak jadi ragu antara yang A atau B tapi kayaknya sih karena ya ininya wood jadi kayaknya ini yang direduce saya juga kurang tepat menjelaskannya harusnya bukan reducing itu tentang inverted inversion yang hilang kan itu ya ya ada yang hilang memang tapi bentuknya inversi inverted structure jadi si if-nya itu hilang jadi awalnya itu oke were a break to occur in the earth's crash push, pull, and shake what would be generated simultaneously oke if 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 gini awalnya itu dari if the earth's crash were to occur nah awalnya seperti ini sebenarnya nah kan kalau if conditional itu ada if-nya dulu ya nah kalau di inverted structure nah kalau di inverted structure if-nya jadi hilang terus si earth crash-nya tindak ke belakang gitu jadikan polanya itu conjunction verb, subject jadi si si verb-nya jadi di belakang disini oke alright oh maaf bukan if the earth's crash tapi if a break if a break if a break oke coba saya hapus lagi penglihatan saya juga jadi sudah mulai ini mulai berkurang eh berkurang jangan ya Allah menular menular aduh-aduh jangan-jangan sehat-sehat jadi awalnya itu if a break were to occur in the earth's crash gitu awalnya if-nya hilang were-nya kesini ya jadikan condition verb, subject break-nya jadi ada di belakang gitu oke jadi jadinya were-break itu mah penjelasannya ya cara gampangnya mah cara gampangnya kalau udah nemu word kayak gini terus pilihan jawabannya ada were ini pasti jawabannya were were-break gitu itu pasti jawabannya were kalau nggak were should were sama should ya kalau conditional seperti itu were sama should di depan di depan gitu oke itu udah pernah kita bahas tapi memang udah agak lama ya oke lanjut nomor 12 12 fossil fuels nomor 12 itu jawabannya C oke kenapa kenapa C kalau kosong melihat belakang ya when itu kan conjunction ya harusnya kan conjunction subject verb seperti itu kan polanya tapi kalau bapak ibu disini kalau udah nemu soal seperti ini ada when who conjunction yang lainnya sepilihan jawabannya verb tiga kebanyakan verb tiga kebanyakan itu seringkali verb tiganya berdiri sendiri jadi langsung when terus langsung verb tiga awalnya dari mana sih awalnya itu ini tuh dari when when also feels like oil and gas produce carbon when they are burn awalnya seperti ini nah ini sekali lagi bentuk soal reduce cost reduce cost they sama arnya hilang kesimpulan sederhananya reduce cost itu cirinya kalau kalau bentuknya soalnya seperti ini ini kalau gak salah noun clause jadi adverb clause jadi kalau adverb clause yang munculnya itu cuman conjunction sama verb tiga kalau reduce soal reduce clause kalau soalnya adjective clause reduce clause itu kalau gak muncul verb verb tiga aja tanpa ada conjunction jadi sih ini kesimpulan sederhana dari pembahasan reduce clause yang tersisanya itu kalau gak conjunction verb tiga yang tersisanya kalau gak verb ing itu verb tiga gitu oke tiga tiga belas tiga belas itu jawabannya delta oke ini cara gampangnya ya node itu kan negatif kalau udah muncul negatif di depan itu pasti soal tentang inverted structure bentuk negatif jadi negatif verb subjek gitu jadi not until Talley Rose was elected governor of Wyoming in 1924 did a woman serve a governor of a US state jadi n-nya dulu negatifnya dulu ini satu terus verb auxiliary ini kan verb terus a woman subjek cara gampangnya kalau udah nemu negatif di depan pilih jawaban yang urutannya itu verb subjek gitu aja bisa sih saya bahas mendalam sih tapi takutnya munculkan trauma yang tidak enak di masa lalu karena waktu kita bahas redisklasnya emang agak pusing jadi intinya kalau nomor kayak gini cari yang ada didnya enggak selalu did sih pak tapi urutannya itu verb subjek urutannya verb dulu karena kan inverted structure itu inversi kebalik si verbnya di ada sebelum subjek itu ada juga muncul di written expression ya itu juga suka muncul di written expression nanti kita gimana Bu Rina inverted itu kalau ada word sama kalau ada note sama ada place tadi kita ada bahas place yang ini kalau ada keterangan tempat di depan kalau ada keterangan tempat di depan urutannya itu sama verbnya dulu baru subjek aku ingat itu aja ya itu trik udah mulai trik-trikan kayak di youtube aja gitu aja jadi polanya itu kalau enggak place verb subjek negatif verb subjek terus tadi yang word word should verb subjek word should ya ya oke 14 14 itu jawabannya bravo at which melting and freezing take place ya ini tuh temperature itu subjeknya take place take-nya verbnya jadi di tengah-tengah ini tuh conjunction subject verb sorry ini penglihatan saya berkurang lagi temperature subjeknya fairy verbnya nah yang disini yang di tengah-tengah ini yang nyempil ini itu adalah conjunction subject verb which nya conjunction melting and freezing itu kan jaren kata benda jadi yang ing itu gak selalu dia verb dia itu bisa jadi kata benda kayak writing is my hobby swimming is my hobby melting and freezing ini subjeknya verbnya itu take place gitu right nomor 15 tapi waktu ITP TOEFL 2 minggu kemarin lebih mudah dari ini lebih mudah dari soal-soal yang saya biasa kasih ke Bapak Ibu jadi kalau bisa soal-soal ini pasti pas ITP TOEFL juga relatif mudah ya biar 600 menambah apa biar seperti Pak Andrian dapat bisa lah ya 600 saya cuma bisa banggain itu saya Pak nomor 15 jawabannya delta kenapa kalau ada band comparison band strukturnya keduanya sama ini kan R ya berarti setelah bandnya juga harus ada R lagi jadi ada R juga are only slightly larger than those than are those of smaller plants and animals kenapa harus pakai those karena mengacu ke cells kalau comparison kan gitu kedua kedua struktur kalimat atau perasa sebelum dan sesudahnya itu harus sama kalau dia ada R dia ada R juga jangan lupa dibawa subjeknya yang dibicarakan atau kata benda yang dibicarakan nomor 15 oke nomor berapa sekarang 16 yang memang sih saya juga kalau ngajar kebanyakan kejebaknya disini salah satunya itu karena kalau secara psikologis mata kita melihatnya yang di garis bawah ini langsung fokus kesini yang di garis bawah kayak kita baca tulisan di highlight gitu jadi kita fokusnya ke yang itu aja segitu aja sekotak ini aja padahal kita bisa tahunya itu kalau kita nge dengan kalimatnya secara menyeluruh seperti ini saya sih dari kiri ke kanan aja ngeceknya ngeceknya kiri ke kanan the music lihat lihat depannya the music on betul atau kalau mau ke verbnya betul singular on a compact disc compact discnya singular betul pakai ini pakai artikel yang C is record salah kenapa? karena is to be harusnya verb 3 is recorded jadi jawabannya cek gitu kiri ke kanan dan lihat kata belakang dan sebelumnya oke nomor 17 ASK has more active Malaysia ini udah saya udah enggak enak kan kenapa coba kalau ada S ada S lagi kalau mau seperti itu tapi ya lihat aja belakangnya ada more kalau more kan pasangannya dan itu aja jadi yang kanannya udah enggak usah dibaca lagi kalau kita jawab return expression jadi disisir gitu dari kiri ke kanan gitu Burina udah mulai stress tuh kayaknya udah mulai makan banyak iya bener kalau makan bisa ini meringankan beban sih gak apa-apa betul setuju right 18 Aristotle believe that subject verb betul everything in the universe word ini sayang udah agak aneh kenapa tau gak kenapa ini agak aneh conjunction subject verb subjectnya itu everything everything itu selalu singular ya oke saya coba review lagi ya jadi kalau nemu seperti every any ini every everything everyone sama everybody kalau every single gimana every gak bisa itu gimana kalau singlenya ini harus think one sama oh iya bu ya jadi every juga kan every plus noun jadi tetap singular jadi every single pun dia tetap singular ya everything anyone everything everyone everybody anything anyone anybody something someone somebody semuanya singular dan penggunaan each each plus noun itu dua-duanya juga pasti jadi singular gitu kalau diterjemahkan sih kayak banyak ya semua hal semua padahal bentuknya itu bentuk singular oke so the answer is wasih B nomor 19 19 itu in the cold climate betul artikelnya the cold climate mosquito eggs may remain ini salah tau kenapa salah remain saja tidak pakai S karena ada plural iya jadi kalau ada may should might will would yang dinamakan models models itu verb 1 jadi gak ada MBL-MLS gak ada ES gak ada ED semuanya subjeknya misalnya singular subjeknya kalau mau subjeknya singular juga tetap aja kalau misalnya he he should he should disini tetap harus verb 1 he should go kalau ketemu model saja pasti kata kerja setelahnya itu verb 1 atau base verb kadang kita istilahnya banyak base verb 1 pas ngerjain TOEFL ITP-nya itu udah gak kepikiran kayak gitu-gitu jadi memang udah pakai apa bisa bilang sih instingnya seperti itu instingnya itu memang insting dari hasil pembelajaran nomor 20 passengers have ridden ini salah harusnya bentuk ketiganya itu road oh maaf bukan bentuk ketiganya road ridden itu memang bentuk ketiga tapi ini tuh maksudnya karena keterangan waktunya 1893 jadi kalau bapak ibu masih ingat mungkin kalau keterangannya pakai in spesifik time itu pasti pas simple tapi tapi kalau ada sins ada sins ya buy itu pasti pakai present party baru pakai have ridden kalau itu si keterangan waktunya pakai sins atau buy tapi karena ini pakai in berarti harus pakai pas simple right oke lanjut 21 burina boleh oke bentar frog glaze apa ya one type of a serbian frog glaze up to 25 eggs at a time and then swallow day for protection day yang mana yang si ya betul aneh ada aneh ya kedengerannya ya ya gitu pas kita ngerjain TOEFL ITP juga pasti jawabnya tuh kayak gitu ini kayaknya gak enak nih dan memang kalau ketika kita coba analisis memang bukan day ini tuh dem swallow dem ini kan jadi objek gitu kalau day itu subjek mantap oke great itu dampak dari zoom meeting marathon konsentrasinya tingkat tinggi betul oke 22 enter the area that is today Europe betul and quickly eliminated betul absurd ya ini salah harusnya there aja tanpa S karena ini kepunyaan possessive kalau there itu refleksif namanya jadi pokoknya kalau ada theirs disininya gak akan ada kata-kata lagi jadi dia cuman berdiri sendiri ada oke nomor 23 nomor 23 itu jawabannya oke ya kalau udah nemu ciri-ciri not only pasangannya apa but but also betul but also jawabannya B nomor 24 24 the best known members of the cabbage best known betul members of the cabbage vegetable group betul includes oke coba cari dulu subjeknya subjeknya members berarti salah ya nyari subjek tuh kan kalau struktur kalimat seperti ini biasanya dia ada di belakang preposisi jadi yang ada setelah preposisi ini coleh tadi subjeknya members nomor 25 25 itu jawabannya white blood cells are the largest of red cells and are more varied are oke white blood cells are the largest udah gak enak ya itu baca the largest tidak sama ya sama armor variednya iya kan ini armor ini kan harusnya comparison ya comparative degree jadi si ini juga harusnya comparative juga kalau largest kan yang IST itu itu superlative superlative itu kan cirinya ada IST atau the most kalau comparative cirinya ada more atau belakangnya ada more sama den more den ini mah gak ada dennya kenapa? gak ada dennya jadi ini tuh harusnya are are larger larger den ya larger den ya itu memang gak ada dennya memang harusnya ada larger den white blood cells are larger than of red blood cells and are more varied in size and in shape gitu oke jawabannya B oh bukan yang C ya yang salah ya yang C betul karena dia ngelanjutin comparison-nya disini karena si are more varied itu mengacunya ke white blood cells kan ada N ya ada N berarti strukturnya sama are larger are more varied nomor 26 26 itu unhiccup eh udah udah salah kenapa coba harusnya kehikap 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 kan hi itu kan pelakalan hi itu mati ya konsonan jadi kalau itu untuk yang pelakalan suku kata pertamanya mati kalau untuk pelakalan suku kata pertamanya hidup Pak katanya di Inggris di beberapa daerah ada yang gak melakalkan huruf A benar itu jadi ada pengeluh dari Perancis katanya gitu beberapa daerah atau di bahasa Inggris Pak di Inggris di Inggris oh iya memang ada memang ada itu konteksnya sama kayak Indonesia aja gitu kan kan di bahasa Indonesia tapi dipakainya misalnya di wilayah Papua gitu kan agak berbeda ya tapi kan yang diikutin tetap struktur bahasa Indonesia yang betulnya jadi di disini pun kita kayak bahasa daerah gitu Pak ya lah ya kayak bahasa daerah mereka tuh gak mengucapin halnya itu karena bahasa daerah tapi aturannya tetap harus seperti itu yang itu untuk bahasa nasionalnya ya bahasa benar karena kan harus ada standar ya katanya karena pengaruh dari Perancis kalau Perancis kan gak dibaca Paknya ya betul tapi kalau lapalan di British itu yang herb itu jadi herb ya eh atau kebalik sebenarnya British American itu kan accent ya kayak accent Sunda sama accent Jawa gitu kan tapi tetap aja kita punya accent Sunda harus melapalkan kata bahasa Indonesia harus sesuai standarnya kalau di Sunda kan gak ada F gak adanya P iya betul jadi tetap aja walaupun kita orang Sunda kita tuh harus melapalkan ini sebagai fitnah bukan fitnah gitu ya kayak ember 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 bukan ember betul kenal bukan kenal 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 anuk ember eh saya mau native oke lanjut ke soal nomor 27 27 itu to make a little graph an artist use oke salah jawabannya harusnya uses karena artisnya subject usesnya verbnya that will swap conjunction subject verbnya yang ini conjunction subject ini verb gitu nomor 28 28 alike ah langsung salah alike oke harusnya alike oke cara gampangnya alike itu gak akan mungkin di depan ya bisa di tengah bisa di belakang untuk penggunaan alike nomor 29 29 itu jawabannya masih ingat kalau ada note di belakang itu not verb subject ya kan not verb subject nah was ini bukan was harusnya were karena subjectnya eh sebentar ya sebentar 29 ya c were not not until hybrid color responded in 1636 where there are any colleges in america oke yes jadi jawabannya itu c ya karena colleges itu plural oke ini subject nomor 30 nomor 30 itu see antelopes are gregarious animals betul ini adjective that travel in herd ranging in 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 amount harusnya ada artikel ya disana harusnya ada artikel the in the amount karena amount kalau gak ada the harus n kalau gak n amount harusnya seperti kalau gak the n jawabannya B nomor 30 nomor 31 31 itu yang tadi jawabannya apa yang sebelumnya skips nomor 30 oh B jawabannya salah B oh ya 31 jawabannya nomor 31 itu supersonic airplane can fly faster than oke bukan speed ya tapi the speed of sound oke karena speed itu uncountable kalau uncountable artikelnya kalau countable artikelnya dan 32 32 itu 32 in 1821 Emma Willard open officially salah harusnya officially open ini word order word ordernya tidak susunan kartanya tidak ketat 32 the first gum posted stamps issued in New York City in 1842 the first gum betul gum posted karena ini adjective yang posted stand menjelaskan ini issued in New York City in 1842 ini salah yang cek karena perangkau itu bukan menerbitkan tapi diterbitkan jadi harusnya word issued oke nomor 34 34 typical oh langsung salah typical itu tidak bisa berdiri sendiri dia harus pakai artikel the typical long bone such as the femmer conscious of a long shaft its valence jawabannya al nomor 35 35 itu the common octopus sleeps alone in a den just big enough for its body harusnya bukan alone harusnya live alone jawabannya oke jawabannya the vacuum to be an important contribution to the early crowd of radio and television oh oke bukan beard ya tapi made made an important contribution artis 7 37 itu let's see Sir August Florida founded in 1565 betul ini tuh dari which was founded ini reduce clause by betul karena ini bentuk pasif was raising 21 years later by Francis ini yang salah karena was raising itu jadi past continuous past continuous sedangkan ini keterangan waktunya sudah bukan sesuatu yang terjadi secara terus-menerus karena kan kalau continuous itu kalau present continuous kan keterangannya bisa now dan lain sebagainya jadi ini harusnya was raised was raised 21 years later by Francis Drake 38 biometallic termometer realize the different rates of expansion of two type of metal usually brass and copper kalau kata realize itu ada prepositionnya realize on jadi ini salah jawabannya ini preposisi yang dipakai karena kan ada different rates ini kan noun jadi harus ada preposisi ini on realize on 39 39 jawabannya an ice crystal is the nuclei on which a half one is built an ice crystal is the oke ini harusnya bukan nuclei harusnya nukleus bentuk singular and number 40 tremendous flooding during the summer like 8 million acres of nine eastern states in ini betul ini banjir ya kata bener left meninggalkan betul eastern states in undated and prove both expensively and deadly prove expensively and deadly ya yang salah itu yang c harusnya expensive karena dua-duanya ini adjective ya kalau masalah expensive itu adjective deadly itu adjective oke pak bu ada pertanyaan cukup jelas pak dan udah capek juga mungkin pak ya udah maraton tapi saya ini beberapa kali ini tes ya ke latihan salahnya sama terus pak di mulanya di return expression juga lebih banyak ya pak belum ada perkembangan ya oke kalau melihat skor sih kayaknya belum ada perkembangan sih pak sebenarnya kalau kita belajar novel perkembangannya itu dari lebih ngeh apa enggak gitu kan lebih ngeh atau enggak terus atau cara jawab atau tidak seperti itu kalau melihat skor sih memang terasannya beda ya tapi kalau misalnya pak nuvi sekarang udah lebih ngeh cara jawab soalnya itu udah kemajuan sebenarnya seperti ini kalau masalah latihan atau crash itu kalau boleh saya bilang sih kadang ada faktor luck juga ya karena kondisi kita pas ngerjain tes itu gimana sih sebenarnya apalagi capek walaupun kita udah bagus skillnya bisa aja turun gitu tapi kalau tanpa beban gitu kan mengembangkan ayah ya agak kaget anak saya udah jadi kayak anak lutan banyak tanahnya oke jadi kayak gitu pak dan sebenarnya saya juga ini mau ya mau ngasih tau aja kalau sebenarnya kalau kita mengujakan soal kovol ketika tes itu banyak faktor ini orang penting banget kita tuh moodnya bagus banget ketika tes itu terus enggak ada beban segala macam karena kalau relax itu tanpa beban terkena ting tulus biasanya skornya lebih bagus karena gak jadi overthinking terus lebih peka sama soal dan lain sebagainya oke saya kira itu aja Pak Bu untuk hari ini boleh kita foto dulu ada yang bisa ada yang bisa on cam Pak Novi aja yang bisa yaudah kalau gitu Pak Novi kita foto dulu berdua biar biar mesra satu dua tiga selamat beristirahat ketemu terima kasih terima kasih terima kasih mister walaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati see you bye-bye 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 Terima kasih.